Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jemaah al-asran Alhamdulillah ya Tidak terasa Hampir sebulan penuh kita melaksanakan puasa Alhamdulillah Sekarang Kepenghujung bulan Kita menunggu beberapa hari lagi Insyaallah Allah memberikan kita umur Mudah-mudahan ya Kita bisa sampai Kepada Aidilfitri Dan Allah memberikan kefitrahannya itu Kepada kita semua Allah ya Allah ya radhal alamin Amin ya Allah Nah Apa nih yang pengen dibahas? Yang pengen dibahas itu Sebetulnya banyak juga yang bertanya Teh gimana nih Kalau misalkan Ketika pada malam Aidilfitri Ketika bapak-bapak Ataupun laki-laki itu Hendak pergi Ke masjid Untuk melaksanakan takdiran Eh ini masih bapak teh gitu ya Ataupun laki-laki ini itu Misalkan malah Melakukan berhubungan Dengan istrinya Aduh Saya itu rasanya gak enak banget Misalkan hatinya Gimana itu Boleh gak sih Kalau misalkan Pasangan suami-istri Yang ketika pada malam takbiran Melakukan berhubungan Seperti itu Nah sebetulnya Sudah sering kan Saya terangkan Bahwa kalau kita Mau melakukan berhubungan Antara suami-istri itu Mau kapan saja itu kan Boleh kan Kecuali pada waktu Dan juga Saat-saat yang memang diharamkan Dan mungkin tak perlu Saya terangkan lagi ya Karena sudah sering kan Saya terangkan Apa saja sih yang haram Dilakukan Bagi pasangan suami Dan juga istri Nah Seperti itu Tetapi memang Kalau saya lihat Di dalam kitab Kurotul Uyun Ya ini ada di dalam kitab Kurotul Uyun Kurotul Uyun itu Karangan Muhammad Tahami Ya Di dalam kurotul Uyun itu Ada penerangan Yang diterangkan oleh Ulama sufi Ataupun ulama Tasawuf Yang bernama Imam Ghazali Imam Ghazali Mengatakan di dalam kitab itu Bahwa ada Empat malam Yang mana Empat malam itu Makruh Kalau misalkan Kita melakukan Berhubungan Ya Dan lebih baik Itu ditinggalkan Kenapa Imam Ghazali Mengatakan Lebih baik Ditinggalkan Karena itu Nanti akibatnya Itu bisa fatal Gitu ya Ini yang dikatakan Ataupun disampaikan Oleh Imam Ghazali Maka Malam apakah saja itu Wahai ulama Maka menurut Imam Ghazali Mengatakan Yang pertama itu adalah Pada malam Eidul Adha Kedua itu adalah Pada malam Eidul Fitri Ketiga itu adalah Pada malam Setiap Nah ini setiap nih Setiap Awal bulan Ataupun setiap Tanggal satu Pada Awal bulan Berarti ini setiap Bulannya dong Iya setiap Bulannya pada Tanggal satunya Ataupun pada Awal bulan Setiap bulan Tetapi yang dihitung Disini itu adalah Bulan Hijriyah Bulan Islam Bukan tahun Masahinya Bukan Januari Februari Tapi ini Ramadan Shawwal Bulan Hijriyah Nah yang keempat Yang lebih baik Kita tinggalkan Tidak melakukan Pada malam itu Adalah setiap Pada tanggal Pertengahan bulannya Jadi Awal bulan Dan juga Neswas Syahrin Pada pertengahan Bulannya Nah menurut Imam Ghazali itu Lebih baik Ditinggalkan Dijauhkan Karena ada Bisa mengakibatkan Fatal Karena Imam Ghazali Nah Maka kalau misalkan Saya Becekan ujudi dulu ya Referensinya ya Saya bacakan referensinya Ada di dalam kitab Koratul Yun Disini katakan Bismillahirrahmanirrahim Akhradjahu Rahimahullah Annal jema'a Bahwa sesungguhnya Kalau pasangan suami istri Melakukan berhubungan Itu Yumna'u Itu dilarang Di 4 malam ini Di antaranya Di antaranya Laylat Adil adha Di antaranya Pada malam Idul adha Kenapa Lima Kila Min Annal jema'a Fiha yujibu Kawunal waladi Safikan Liddimai Jadi menurut Imam Ghazali Kenapa sih Kalau pada malam Lebaran itu Lebih baiknya Kita gak melakukan Hubungan itu Itu dikarenakan Menurut Imam Ghazali Dihawatirkan Bahasanya Dihawatirkan ya Dihawatirkan Kalau pada malam itu Misalkan Menjadi anak Jadi Kalau misalkan Menjadi anak Jadi dikhawatirkan Itu takut Menjadi anak Pada malam itu Karena kan Kalau misalkan Mau jadi anak Kan kita gak tahu Yang jadi itu Pada malam kapan Pada saat kapan Kita kan gak pernah tahu Nah Yang dikhawatirkan Oleh Imam Ghazali Itu Dihawatirkan Pada malam Lebaran itu Takut Menjadi anak Ya emang Kalau menjadi anak Itu Emang kenapa Nah Kata Imam Ghazali Mengatakan Bahwa Kalau sampai Menjadi anak Dihawatirkan Nanti Anaknya Jadi Anaknya itu Nanti akan Senang berkelahi Senang berantem Nah kan Sampai senang-senangnya Berkelahi Berantem Bahkan sampai Bisa mengeluarkan Apa itu ya Bisa sampai Menghilangkan Nyawa orang Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Himidhalik Dihawatirkanlah Seperti itu Menurut Imam Ghazali Dan Tipe Orang seperti ini Itu Biasanya Mentalnya itu Yang sering Mudah Stres Yang sering Mudah Panik Dan Kalau misalkan Nggak punya Keimanan Itu dikhawatirkan Na'udzubillah Bisa sampai Menjadi Gila Berarti ini Yang disampaikan Yang disampaikan oleh Imam Ghazali Seperti itu Lantas Imam Ghazali Juga mengatakan Bahwa Lebih baik Pada awal bulan Ataupun pada Pertengahan bulan Lebih baik Jangan dulu deh Istirahat dulu deh Kata Imam Ghazali Kenapa Kenapa Yang mengatakan Seperti itu Dikarenakan Itu ada Hadis Yang mengatakan Lebih baik Kita tidak Melakukan Berhubungan Suami istri itu Pada awal bulan Pada Panggal pertamanya Awal bulan Dan juga Pertengahannya Kenapa Karena di dalam Hadis itu Mengatakan Bahwa Ya Dihawatirkan Nanti Syaitan itu Ikut Nimbrung Bareng sama kita Ketika pasangan Suami istri Sedang melakukan Hal itu Nah itu adalah Yang menjadikan Alasan Ataupun Landasan Kenapa sih Imam Ghazali Menghukuminya Makruh Seperti itu Tetapi Ini yang mendengarkan Ini harus sampai Tuntas mendengarkannya Jangan sampai Diberhentikan dulu Karena nanti Takut pemahamannya itu Jadi salah nih Pemahamannya Tetapi Saya belum selesai Menjelaskan Tetapi Gimana yang Itu Imam Ghazali Kalian tahu Bahwa Imam Ghazali Itu adalah Seorang ulama Sufi Seorang ulama Tasawuf Sehingga Sehingga Pantas Dan wajar Karena namanya Ulama Sufi Yang begitu Banyak sekali Melakukan ibadah Sehingga Menghukuminya Itu adalah Makru Tapi kan Tidak Semua orang Itu Bisa Seperti Imam Ghazali Misalkan Atau kok Misalkan Di dalam satu Suas Saya bayangin Misalkan Aku ini Pengantin baru Misalkan Aku itu Pengantin baru Aku itu nikah Misalkan Ketika bulan Ramadan Itu kan Namanya Pengantin baru Nah Bisa Kebayang Nggak Pada Jum'ah Al-Asran Semuanya Yang namanya Pengantin baru Kan Kayaknya Nggak pengen Ada satu Malam pun Yang terlewat Gitu kan Ya Namanya Juga Pengantin baru Kan Menuju Mejena Sosono Gitu kan Nah Gimana Deng Aku Nggak Mau Melewatkan Malam Satu Malam Misalkan Tapi Aku Takut Kalau Pada Malam Idul Fitr Itu Takut Menjadi Anak Dan Takut Seperti Apa yang Dikatakan Oleh Imam Guzali Misalkan Ada pertanyaan Seperti itu Ataupun Misalkan Ada satu Situasi Satu Kondisi Misalkan Seorang Suami Yang Mana Pulangnya Misalkan Satu Bulan Sekali Nah Misalkan Pulangnya Satu Bulan Sekali Dan Temu Sama Istrinya Dan Pulangnya Adalah Ketika Malam Lebaran Seperti Itu Lantas Aduh Gimana Aku Lagi Pengen Punya Program Punya Anak Dan Takutnya Menjadi Langsung Jadi Anak Aku Takut Seperti Apa yang Dikatakan Oleh Imam Guzali Nah Gini Ketika Saya Melihat Referensi Yang Lain Saya Lihat Di Dalam Kitab Tuh Fatul Min Hajj Ada Penjelasan Yang Lebih Ini Yang Disampaikan Oleh Maksud Saya Disampaikan Oleh Ibn Hajj Jadi Hadis Yang Disampaikan Oleh Imam Guzali Tersebut Itu Hadis Tidak Sabit Itu Yang Dikatakan Oleh Imam Ibn Hajj Jadi Kalau Misalkan Dihawatirkan Ketika Kita Berhubungan Badan Antara Suami Istri Kemudian Syapan Ikut Nimbrung Ikut Nimbrung Bareng Kita Sehingga Sulit Mencadikan Mempunyai Anak Yang Salih Maka Menurut Imam Ibn Hajj Jangan Lupa Aja Setiap Kita Mau Melakukan Berhubungan Untuk Berdoa Dulu Kepada Allah Jadi Intinya Seperti Itu Kalau Menurut Imam Ibn Hajj Jadi Kalau Menurut Imam Ibn Hajj Tidul Adha Mau Kita Lakukan Pada Aidul Fitri Idul Adha Mau Awal Bulan Mau Tengah Bulan Itu Syatan Gak Akan Ikut Bareng Kita Kenapa Asal Ketika Kita Melakukannya Itu Hati Kitanya Itu Ingat Kepada Allah Karena Kita Tau Melakukan Hubungan Antara Suami Istri Merupakan Salah Satu Ibadah Yang Begitu Besar Sekali Pahalanya Sehingga Apapun Itu Yang Namanya Ibadah Itu Harus Ikhlas Karena Allah Harus Diniatkan Ibadah Karena Allah Sehingga Kalau Kita Bismillah Dulu Ya maka Insyaallah Setan Itu Gak Akan Ikut Bareng Sama Kita Sehingga Wahai Untuk Para Suami Istri Kalau Mau Melakukan Berhubungan Jangan Lupa Baca Dulu Doanya Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Langsung Langsung Aja Gitu Jangan Allahumma Jannibis Sayyutana Wajannibis Sayyutana Marazak Tana Baca Dulu Doanya Yang Itu Yang Penek Aja Doanya Aduh Sama Yang Pendek Juga Menisu Sahafal Misalkan Gak Apa Kalau Misalkan Gak Hapal Yang Pendek Juga Udah Bismillah Gak Baca Aja Bismillahirrahmanirrahim Gak Diucapkan Pun Gak Apa Misalkan Di Dalam Hati Boleh Gak Di Dalam Hati Pun Jadi Dalam Hati Aja Mengucapkannya Dan Kalau Terkadang Mengingatkan Sama Suami Kadang Bisi Lupa Bismillah Ataupun Suami Yang Mengingatkan Pada Istri Bismillah Dalam Hati Bismillahirrahmanirrahim Udah Insyaallah Syaitan Itu Gak Akan Ikut Bareng Berhubungan Sama Kita Seperti Itu Karena Kenapa Imam Ghazali Berpendapat Seperti Itu Wajar Karena Imam Ghazali Itu Seorang Ulama Ahli Sufi Seorang Ulama Ahli Tasawuf Sehingga Imam Ghazali Cing Atuh Merinnya Hari Malam Lebaran Lebaran Masa Bapak Bapak Lagi Pergi Ke Masjid Untuk Melaksanakan Takbiran Eh Ini Mah Misalkan Kalau Imam Ghazali Bisa bahasa Sunda Kayaknya Ngomongnya Kayak Gitu Jadi Cing Atuh Sekali-kali Istirahat Hela Talakbiran Hela Jika Bapak Anu Sejen Kamasjid Takbiran Seperti Itu Tetapi Situasi Orang Tidak Semuanya Sama Ya Mungkin Salah Satu Contohnya Seperti Itu Ya Misalkan Kayak Pengantin Baru Ataupun Misalkan Yang Sonok Banget Gitu Sama Istrinya Karena Baru Ketemu Ya Itu Wajar Wajar Aja Yang Penting Apa Di Dalam Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Ingin Saya Sampaikan Jangan Lupa Bagi Pasangan Suami Istri Ketika Mau Berhubungan Jangan Lupa Mudah Mudah Mudahan Allah Memberikan Umur Kepada Kita Sampai Kesana Dan Kita Mendapatkan Fitrahnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bersih Dari Hakul Adami Dan Juga Hakum Min Allah Wallahu Adam Wa Billahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh